Pemirsa saat ini saya berada di salah satu sekolah yang ada di kota Palu yaitu sekolah luar biasa ABCD Muhammadiyah Kali ini saya juga akan mengajak Anda untuk mengenal satu sosok ibu guru bernama Rohana Nah kebetulan di belakang saya ini ibu Rohana lagi sibuk mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, ikut saya Karena tujuannya adalah mencerdaskan manusia, maka guru bukanlah pekerjaan seperti pada umumnya Melainkan suatu profesi yang membutuhkan komitmen dan pengabdian untuk kemanusiaan Hal tersebut sepertinya dipahami betul oleh sosok guru yang satu ini Ibu Rohana yang mengajar di sekolah luar biasa ABCD Muhammadiyah Palu, tepatnya untuk anak-anak Tuna Grahita Selama 8 tahun ia mendampingi dan memberikan pendidikan pada anak-anak berkebutuhan khusus ini Mengajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus memang membutuhkan kesabaran ekstra dibanding anak biasanya Namun kepada tim liputan radar TV Palu, ibu Rohana dengan lugas mengatakan lebih banyak mendapatkan kesenangan ketimbang duka Paling kalau anak Tuna Grahita, Tuna Rungu Pak, cepat menyesuaikan Ya karena akhirnya mereka normal, begitu juga anak Tuna Daksa Cuma yang paling ekstra bantuan dari guru itu, anak Tuna Grahita Yang Tuna Grahita sedang Ada kalanya mereka kalau datang ke sekolah, biasa kalau di rumah barang-barang tidak terpenuhi kemauannya Datang di sini menangis Ya menangis Dan cara untuk menghadapinya bagaimana? Ya itulah kita buju-buju, kita rayu-rayu, kita sayang-sayang kepalanya Dibelai-belai, dikasih-kasih penguatan, dikasih pujian sampai Bagi keceriaan yang ada di wajah anak-anak yang memiliki kekurangan adalah kepuasan tersendiri Menurut ibu Rohana, bila mengajar didasari atas panggilan ibadah dan ketulusan Maka semuanya terasa indah dan menyenangkan Masih dalam suasana hari guru, ibu Rohana pun berharap Agar pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan guru Terutama mereka yang masih bersatus guru bantu dan honorer Serta bagi kemajuan anak-anak yang berkebutuhan khusus Ya pemirsa ternyata menjadi seorang guru itu tidaklah mudah Apalagi seperti sosok ibu Rohana yang menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus Butuh ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi anak-anak ini Dan tak ada salahnya kita berucap memang seorang guru adalah pahlawan tanpa tanah jasa Semoga dengan mengenal sosok ibu Rohana tadi Kita juga semakin mengenal bahwa guru memang harus dihargai Guru memang harus hidup lebih layak Tentu hanya seperti berserkat pada umumnya Demikian tim liputan kata-kata